selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian Bagaimana cara menampilkan logo Facebook Twitter YouTube dan lain-lain lah masih banyak lagi di profile Roblox kita guys jadi kalau ada orang yang mampir ke profile kita lihat wih ini siapa Niko tutorial nah nanti bakalan muncul seperti ini kalian bisa lihat ini ada Facebook Twitter dan YouTube nah ketika orang itu ngeklik YouTube nya itu bakalan diarahkan ke YouTube kita nah ini cocok banget buat kalian yang masih merintis YouTube atau jadi youtuber atau kalian atau kalian ingin mempromosikan sosial media kalian di Roblox ini salah satu cara yang cocok buat kalian guys to langsung aja yukah caranya pertama caranya pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah nah disini kotor bakalan hilangin dulu ini apa namanya logo-logonya kita mulai dari awal ya guys ya Oke disini profilnya kotor sudah enggak ada logo Facebook Twitter YouTube seperti tadi guys jadi ini masih kosongan cara memunculkannya itu gampang banget guys kalian tinggal klik di bagian pojok kanan atas di bagian setting ini kalian klik kalau itu kalian pilih settings nah nanti bakalan diarahkan ke my setting gini kalian langsung Scroll ke bagian bawah nah di bagian bawah ini ada sosial Networks nih kalian tinggal isikan link Facebook Twitter YouTube Twitch dan lain-lain di sini tersedia lima platform ya jadi disini kotor bakal ngasih contoh Facebook Twitter dan YouTube aja nah caranya gimana caranya kita mulai dari YouTube dulu ya karena disini kotor udah buka YouTube caranya gimana kalian buka YouTube setelah itu kalian cari sama YouTube kalian guys nah disini kotor bakalan cari ko tutorial nah jika sudah kalian klik di bagian sini kotornya sini kalian klik nanti bakalan muncul seperti ini guys nah bakal muncul seperti ini kalian tinggal copy linknya kalian tinggal copy linknya setelah itu kalian paste di bagian YouTube sini nah catatan ya guys ya Nah setelah kalian paste kan disini kan masih ada HTTPS nya nah di bagian depan HTTPS titik dua garis miring dua ini kalian hapuskan guys kalian hapus kalian sisakan www.youtube.com dan seterusnya guys jadi yang HTTPS nya itu dihapus Bang aku nyari YouTube ku nggak ketemu-kenemu Bang gimana caranya Bang Nah kalau misalnya YouTube kalian nggak temu di pencarian kan bisa dengan cara klik di bagian pojok kanan atas di sini di sini kalian klik dulu setelah itu kalian pilih channel Anda nah disini kalian pilih channel anda nanti bakalan muncul seperti ini guys ini channel kita nah ini kalian tinggal copy linknya sama aja kok guys linknya ini uc blablabla ini sama aja kalian tinggal copy setelah itu kalian pastikan di YouTube tadi dan jangan lupa HTTPS nya itu kalian hapus yang ini kalian sisakan di bagian belakangnya aja di bagian www sampai ke belakang nah nah jika sudah kalian pilih yang lainnya semisalnya kalian ingin tambahkan Facebook Twitter dan lain-lain dan untuk Twitter ini itu mudah banget kan tinggal tambahkan ad nama Twitter kalian atau username Twitter kalian nah disini Twitternya tutorial itu misalnya itu at real kayak gitu Jadi kalian masukkan username Twitter kalian guys at apa gitu guys Nah jika kalian ingin nambahkan Facebook juga bisa caranya juga sama kalian tinggal buka Facebook setelah itu kalian pilih di bagian profile kalian pilih profile kalian klik di bagian profile kalian nanti nanti kalian akan diarahkan ke profile kalian seperti ini kalian tinggal copy di bagian sini di bagian Facebooknya ini kalian tinggal copy kalian klik kanan copy setelah itu kalian tempelkan di bagian Facebook sini guys kalian paste dan jangan lupa HTTPS titik dua garis miring duanya ini kalian hapus nah jika sudah kalian udah masukkan semua sosial media kalian kalian klik di bagian sini visible to yang no one ini kalian klik kalian ganti ke bagian everyone guys jadi ini apa Jadi kalau kalian kalian enggak klik everyone nanti enggak bakalan muncul di profile kalian jadi kalian harus ganti yang no one tadi ke everyone setelah itu kalian pilih save nah save suksesful kalian pilih oke dan sekarang kita bakalan lihat apakah berhasil berubah atau tidak kita langsung aja klik di bagian profile kita di bagian nama kita pojok kanan atas ini dan tada kalian bisa lihat di sini udah ada Facebook Twitter dan YouTube kalau kita klik di bagian YouTube nya nanti kita akan diarahkan ke YouTube channel kalian guys seperti ini nah mudah banget kan kalau kita klik Facebook kita akan diarahkan ke Facebook juga seperti ini dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian udah pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye